Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan mentutorialkan cara posting di YouTube short ya Bapak Ibu nah di sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara membuat akun ya akun channel YouTube Nah jadi kalau kita untuk posting video YouTube ya entah itu YouTube yang biasa ataupun YouTube short ini kita akan harus punya channel YouTube nya ya udah saya buatkan ya jadi Bapak Ibu bikin dulu channelnya baru bisa posting YouTube short ya Nah YouTube short ini adalah sama seperti tiktok ya yaitu video-video pendek ya kalau di YouTube short ini maksimal satu menit teman-teman ya kalau di tiktok kan maksimal bisa sampai 10 menit gitu Nah kalau untuk YouTube YouTube short ini satu menit maksimal Nah kalau di atas satu menit ini masuknya ke video YouTube yang original yang normal kayak gitu Nah kita lihat dulu contohnya YouTube YouTube short ya Nah jadi seperti ini nah jadi YouTube short ini pun banyak ya mendatakan calon-calon mitra kalau misalkan kita konsisten posting setiap hari ya kalau YouTube short ini minimal minimal satu video boleh tapi setiap hari ya tiap hari turut jalankan atau minimal dua hari dua kali juga boleh ya dua dua video dua postingnya video tapi tiap hari itu enggak apa-apa Nah karena disini juga berpotensi Hai ya bisa mendatakan calon mitra juga ya Nah ini contoh dari YouTube short saya gitu ya Oke YouTube short kalau misalkan saya posting YouTube short ini biasanya setelah saya posting di tiktok kemudian saya download ya Nah kemudian saya posting ke YouTube short teman-teman jadi sekalian ke YouTube short kemudian ke Facebook real sekalian karena YouTube short gitu ya ini masih aman teman-teman jadi enggak kayak tiktok kalau tiktok ini kan sensitif kita harus edit dulu videonya kita harus pakai kalimat-kalimat yang soft selling gitu ya yang jangan terlalu iming-iming tapi kalau YouTube short ini masih aman walaupun ada watermarknya walaupun ada watermark tiktoknya jadi kita masih aman ya Nah contoh disini saya mau ngambil video dari tiktok saya nih ya Nah beginilah cara Putri Ariyani membalas komentar netizen ya Insya Nah misalkan disini saya pilih video videonya tapi yang pendek ya yang satu menit kalau misalkan di atas satu menit ini nanti jatuhnya masuk ke video video YouTube yang normal asal standar coba Nah misalkan ini yang 30 detik ya ini 30 detik nah ini saya download nih ini kita downloadnya langsung di tiktok aja nggak apa-apa teman-teman walaupun ada watermarknya simpan video ya ini sedang menyimpan langsung ke sini ya di Bekasi di Bekasi di Bekasi di Jakarta dari Jakarta Jawa Tengah dari Bekasi juga Masya Allah Jawa Tengah setelah videonya tersimpan disini kita balik lagi dulu ke Youtubenya caranya kita klik yang ada di tengah yang tanda plus kemudian klik video kita pilih video tadi yang sudah di download nah ini 36 detik nih oke nah tambahkan detail ini deskripsi sesuaikan dengan judul yang ada di video misalkan pendaftaran pendaftaran mitra itu resmi PTB PTB di Basecamp Bekasi misalkan nah tulis info bisnis info 0819 0819 124 14 16 tekan cantumin nomor handphone di deskripsi ya kalau misalkan youtube shot ini kan deskripsi itu nanti muncul ya deskripsi ini nanti muncul di bawah video nah itu bisa langsung dilihat gitu kan nah jadi kita tulis aja langsung untuk informasinya gitu ya nomor handphone kita tulis aja disini nah kemudian kalau deskripsi sih gak perlu teman-teman ya karena kalau untuk orang lihat youtube shot itu jarang mereka tuh ngeliat di deskripsi kecuali video-video kita yang panjang gitu ya video yang landscape itu baru ya munculin deskripsi tuh nah kalau youtube shot ini cukup di judul kemudian lokasi misalkan boleh sesuaikan dengan tempatnya teman-teman semua misalkan saya Bekasi ya aktifkan komentar nah kalau saya sih lebih keizinkan semua komentar ya tapi kalau misalkan teman-teman mau mefilter komentar itu boleh ya pilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau gitu kan nah kalau disini saya pilih izinkan semua komentar kemudian public oke nah udah teman-teman tinggal upload aja kayak gitu tinggal upload aja kita tunggu sampai terposting ya nah kalau video shot itu ada logonya yang S ya S warna merah nih kalau untuk youtube shot logonya nah tinggal kita tunggu kalau teman-teman bisa konsisten tiap hari gitu ya di youtube shot banyak mendatangkan calon-calon mitra juga oke sudah terposting ya jadi kalau mau posting di youtube shot sehari minimal dua kali dua video teman-teman mau pagi siang boleh pagi sore boleh pagi malam boleh ya misalkan diselingin video doa satu misalkan pagi nah siang atau sore nya itu video peraihan ribut PTB diselang-seling itu aja besoknya sama seperti itu lakukan hal yang sama aja teman-teman terus aja konsisten ke postingan insyaallah pasti ada calon mitra yang melihat postingan kita dan tertarik seperti itu ya oke seperti itu cara posting di youtube shot ya terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.